Lampu utama LED, ada list LED di atasnya, ada lampu sen di sudutnya, ada DRL, 14 sinci alloy menggunakan cakram sisi depan dilengkapi dengan rem ABS, 4 bau roda, ban 175.65 R14-82T, terpasang talang air, pilar pintu berwarna hitam dop, handle sam tarik, swar bodi dilengkapi dengan smart entry di sisi belakang, door trim kombinasi warna hitam, ini kontrol kaca, kontrol pintu, ini cari lock protection, kita majukan ke depan otomatis malu fungsi, tidak bisa kita fungsikan, handle ini untuk membuka pintu dari dalam, kita geser ke belakang baru berfungsi kembali. Bagasi yang luas, ban cadangan, ban cadangan standar, ini bisa kita lipat ke sisi depan, untuk mendapatkan bagasi lebih. Mengusung mesin 1200 cc, dengan teknologi dual bti, dimana katuk masuk katuk buang dikontrol secara komputerisasi, sehingga mesin daripada all new Agya ini dipastikan sangat bertenaga, dan tentunya efisien dalam penggunaan bahan bakar. Ini ada konsol terbuka, ini motif kursinya, ada wajik warna silver, ini sliding kita bisa atur, ada apar di bawah, tool set juga ada di bawah sini. Ini transmisi manual, 5 tingkat percepatan, 1 kiri depan, 2 kiri belakang, 3 langsung depan, 4 langsung belakang, 5 kanan depan, 6 kanan ke belakang. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini segala aktivitas kita ada bermudah, raja kiri perlancar, amin. Hari ini Persuaman Tupang akan mereview lagi Agya G-Manual warhasil per tahun 2024 ini ya. Predi akan review dari saya ke-externet pemerintah, Predi juga akan review fitur-fiturnya. Sebelum lanjut, pilih ini bantu like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa klik ke loncengnya, agar Anda dapat notifikasi pilih terbaru dari Predi Semangat Tupang. Jika butuh informasi, konsultasi baru-baru hubungi 0853600-072000 atau 0816122000 dapatkan persesan spesial untuk pembelian Agya di bulan ini. Kita terus ya. Ini dia tampilan depan depan ada All Nio Agya G-Manual warhasil pernik 2024. Ini grill board terbaru. Lampu tamu LED, ada list LED di atasnya. Ada lampu sen disedutnya, ada DRL. Tampilan depan, tampilan yang elegan. Untuk pelak, pelak 14 sinci alloy menggunakan cakram sisi depan dilengkapi dengan rem ABS, 4 bau roda, ban 175.65 R14 82T. Ini kaca spion, suara bodi. Di sisi bawah warna hitam, terpasang talang air, pilar pintu berwarna hitam, dok. Handles yang menarik, suara bodi dilengkapi dengan smart entry di sisi belakang. Untuk door team, kombinasi warna hitam. Ini kontrol pintu, kontrol kaca tempat botol minum. Laci, hapar, sliding bisa diatur, sandaran bisa diatur. Ada headrest, safety belt pretensioner. Kita lihat sisi belakang. Handles yang menarik suara bodi. Door trim, kombinasi warna hitam. Ini kontrol kaca. Kontrol pintu. Ini cahilok protection. Kita majukan ke depan, otomatis mal fungsi. Tidak bisa kita fungsikan, handle ini untuk membuka pintu dari dalam. Kita geser ke belakang baru berfungsi kembali. Ini laci. Karpet agia. Karpet agia. Karpet agia. Karpet agia. Karpet agia. Sisi belakang ada handrest di tiap kursinya. Kita lihat belakang. Menggunakan tromol empat baroda. Tutup tangki sebelah kiri pengemudi. Sisi belakang ada Asta, Toyota, agia-agia. Sison mundur. Woser belakang. Menggunakan pull antena. Kita lihat di sini bagasi yang luas. Ban cadangan. Ban cadangan standar. Ini bisa kita lipat. Ke sisi depan. Untuk mendapatkan Bagasi lebih Ini HM of stock lamp Menutup ada coakan disini Tutup pakai coakan Kita lihat di sisi pengemudi Handle SIM tarik Suara bodi Ada lubang kunci Ada smart entry Door trim Kombinasi suara hitam Tempat botol minum Electric mirror central lock Ini Membuka Tube tanky Sliding Sandaran Tekanan angin ban Depan 35 belakang triplim untuk All new Agia Agia G manual Warhasil pernik 2024 Banyak promo spesial Yang bisa dapatkan untuk pembelian All new Agia Di bulan ini diantaranya Masih ada gratis Olin yang sebuah carang sampingan 50 Rekweter Untuk yang GR spot Dp ringan dp 15% Ternal kredit bisa daping Nggak 7 tahun Dapatkan juga langsung Eman Kita lanjutkan ke ruang mesin Daripada All new Agia G manual warhasil pernik 2024 Ikutin terus Ini dia ruang mesin dapur pacu Daripada All new Agia Agia G manual Supernik 2024 Mengusung mesin 1200 cc Dengan teknologi 2.0 di air Dimana katuk masuk katuk buang dikontrol secara komputerisasi Sehingga mesin daripada All new Agia ini dipastikan angka sangat bertenaga Dan tentunya efisien dalam penggunaan bahan bakar Ini membuka kak mesin Setelah kita buka dari depan Inteknya tinggi Tidak usah khawatir Menurut tergenangan aman dari mau ukur banjir Ini baterai-baterai basah Kotak pius Di belakang ada rem abes Anti-look berengkis sistem Ini cek oli Air radiator sudah menggunakan air coolant Ini air washer Ini minyak rem Cagak kita lipat disini Dan sudah menggunakan Peredam panas Ini dipadu dengan Penggerak roda depan Sehingga berkendara dengan All new Agia ini Akan sangat lincah Dengan mesin 1200 cc Segaris 3 silinder Dengan teknologi dual booti air Tenaga yang silakan maksimal Dan pemakaian bahan bakar Yang sangat efisien Kita lanjutkan ke Intervala All new Agia G manual silpernik 2024 Ikutin terus Predisi matupang Sudah di dalam interior Daripada All new Agia G manual Tahun 2024 Secara interior juga Belum ada perubahan Dari Tahun 2023 Ini untuk kursinya Semua pakai headdress Kombinasi warna hitam Langit-langit warna krem Lampu kabinnya ada di tengah Ini Handbrake nya Ini ada konsol terbuka Ini motif kursinya Ada wajib Warna silver Ini sliding kita bisa atur Ada apar di bawah Tool set juga ada di bawah sini Ini transmisi manual 5 tingkat percepatan 1 kiri depan 2 kiri belakang 3 langsung depan 4 langsung belakang 5 kanan depan 6 kanan ke belakang Ini kuncinya Mengunci membuka Ini ada tempat Botolong 2 Ada power outlet AC digital Lain fitur maskul Engine start Lampu hajat Engine touch screen Dengan pencerminan Tiling Ini ada Staring suite Ini kontrol Untuk washer Satu rumah Untuk washer Depan Ujungnya washer Belakang Kontrol lampu Disini Untuk central lock Posisi disini Ini untuk kontrol Electric mirror R pengaturan kanan Kita geser ke R Baru kita geser Kiri kanan atas bawah L pengaturan kiri Tengah untuk neutral Ini central Central lock Disini Ini untuk mengunci Kaca samping dan belakang Disini ada Sunvisor Disini ada Sunvisor Ini yang manual ya Untuk menghidupkan Kita injak rem Kita injak Kopling Kopling Sampai lampu Engine start Menyala Baru kita start Pastikan Koplingnya Kandas Disini AC Kita mau Suhu ruang ini Sejuk Kita Atkan Max cool Max cool Otomatis Barannya akan Maksimal Dipendingin Dan kipas Ini Membatalkannya Ini kipas Pengaturan kipas Ke bawah Turun Ke atas Naik Ini pengaturan Untuk pendinginnya Ini ada Untuk Sirkulasi Ini pastikan Selalu hidup Agar bersirkulasi Dalam Ini Untuk mode Blower Saja Ini mematikan Off Kita Lihat Lihat lagi Disini Di Head Unitnya Kita Setuju Ini Dia Tiling Kita bisa Cerminkan Tampilan Dari Android Tercermin Di Head Unitnya Dengan Bantuan Aplikasi Tiling Dan Kabel Data Usahakan Kabel Datanya Original M Toyota Bersentang Telepon Darurat Kalau Kita Sambung Bluetooth Ini Nanti Akan Putih Bisa Kita Langsung Klik Call Dari Sini Dan Dealer Seluruh Indonesia Alamat Dan Nomor Telepon Tinggal Cari Misalnya Mau kemana Semua Ada Disini Di Medan Medan Pilihnya Auto 2000 Krakatau Nomor 3 Alamat Di Jalan Kurung Krakatau Nomor 22 Ini Kita Lihat Lagi Disini Bluetooth Nama Device Karena Multimedia Nanti Namanya Kita Bisa Ganti USB Ata Detek Radio Kita Bisa Isi P1 Sampai P6 Kita Cari Saluran Paling Kuali Kita Auto P Kita Yes Nanti Akan Terisi P1 Sampai P6 Dan Kita Juga Bisa Ganti Ganti Polume 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 Disini Kita Tekan Sekali Gini Berpindah Di P1 Sampai P6 Tekan Lama Untuk Searching Tekan Lama Untuk Searching Oke Kita Lihat Lagi Disini Kita Mau Head Unit Tetap Aktif Tapi Kita Tampilannya Tertutup Kita Tekan Ini Otomatis Nanti Muncul Jam Dan Defense Kita Tekan Lagi Untuk Kembali Oke Untuk USB Di Sisi Ujung Sisi Kanan Ini Di Putaran Mesin 8000 RPM Kecepatan Maksimum 220 Kilometer Perjam Disini Untuk Motif Stirnya Ada Hitam Dan Ini Ada Silver Oke Kita Sudah Di Interior Kita Akan Lanjutkan Ke Spesifikasi Daripada All New Agia G Manual 2024 Untuk Maksimum Langsung Tekan Engine Start Dia Akan Langsung Mati Tanpa Kita Injak Kopling Ikutin Terus Spesifikasi All New Agia G Manual Panjang 3,7 6,6 Lebar 1,665 Meter Tinggi 1,505 Meter Jarak Sumbu 2,525 Meter Menggunakan Transmisi Manual 5 tingkat Percepatan Dengan Kamera Mundur Dan Sensor Mundur Suspensi Depan Mic Persentut Dengan Pegas Coil Suspensi Belakang Semi Independen Torsin Axle Beam Dengan Coil Spring Sistem Kemudi Rack and Pinion Electric Power Steering Sistem Rem Depan Cakram 13 Sistem Rem Belakang Trommel Ukuran Ban 175 Per 65 R14 Untuk Safety Sudah Dilengkapi Dengan ABS Dan EBD Dilengkapi Dengan VSG Dilengkapi Dengan Hill Start Assist Dilengkapi Dengan Speed Sensor Lock Menggunakan Mesin 1,2 Liter 3 Silinder Segaris Dual PTI Isi Silinder 1197 CC Daya Maksimum 88 Diputaran 6000 RPM Torsi Maksimum 11,52 Diputaran 4500 RPM Sistem Bahan Bakar Injeksi Elektronik All New Agiyagi Memiliki 7 Pilihan Warna Yang Pertama White Yang Kedua Red Yang Ketiga Black Yang Keempat Yellow Yang Kelima Silver Silver Keempat Grey Yang Ketujuh Orange Demikian Tadi Predic Simatupang Sudah mereview All New Agiyagi Manual Warasil Pertahun 2024 Ini Predic Sudah Review Dari Segekstara Interior Predic Sudah Review Fitur Fiturnya Banyak Promos Spesial Yang Bisa Dapatkan Untuk Pembelian Logia Di Antaranya Masih Ada Gratis Oli Dan Susarang Sampeningan 50.000 Kilometer Untuk Yang GR Spot Depeningan DP Mulai 15% Ternak Kredit Bisa Bisa Bilingga 7 Tahun Dapatkan Langsung E-Money Bagi Anda Mereka Spesial Promos Spesial Unid Red Talk Klik Like Subscribe Dan Screenshot Baya Kepredisi Modu 0853 07 2000 Atau 08 16 12 2000 Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Untuk Anda Semoga Mobil All Agia Impian Anda Toyota Baru Impian Anda Dapat Anda Dapat Info Seputar Toyota